Oke semua selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Vudita Florida Jadi di pagi hari ini menjelang siang jam 10.51 ya Aku akan aja jalan-jalan teman-teman Untuk melihat situasi asli yang ada di Jembatan Suramadu Kabarnya sih Jembatan Suramadu sekarang lagi diperbaiki ya Untuk lajur motornya, jadi untuk lajur motornya sekarang dialihkan ke lajur mobil Tapi tetap aman teman-teman, karena masih ada Ini pembatas jalannya, ini ya Ini udah masuk di daerah Suramadunya Karena di sebelah kiri ada tembok yang dari besi teman-teman Oke ini ada pembatas jalan Kita ambil lo kanan dikit Oke teman-teman, ini di sebelah kiri banyak banget pedagang kaki lima ya Terus ada yang jualan es tebu, ada jualan gorengan, penton dan sebagainya Dan harganya murah-murah tentunya Jadi buat teman-teman yang pengen menikmati pantai Suramadu dan melihat jembatan Terus sambil nongkrong disitu bisa banget teman-teman Groundbreakingnya itu oleh Ibu Megawati Terus diresmikan dan dibuka pada tahun 2009 oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono teman-teman Dan masih beroperasi sampai sekarang Ini mengarah ke Madura Karena jembatan ini digunakan untuk mempercepat infrastruktur, eh mempercepat mobilitas Jadi biar ekonominya semakin maju antara Madura dan Jawa Timur Karena dulu sebelum ada jembatan ini Untuk mobilitasnya itu masih pakai kapal, kapal feri ya Kapal feri dan perahu lah Jadi semenjak sejak adanya ini, ada jembatan ini Luar biasa pokoknya Mobilitasnya antara Pulau Madura dan Surabaya teman-teman Ini ya Ini diperbaiki teman-teman jembatannya Yang sebelah kiri ya mempakaian motor Dulu itu masuk sini tuh bayar, cuma sekarang udah nggak Nah ini ada perbaikan sebelah kiri ini Ada truk-truk yang lagi menerim Nah ini jembatannya ini Udah kelihatan nih Ya ini jembatannya Wah yang di tengah itu kayak Rodok munggah gini teman-teman Rodok munggah Yuk agak naik Oh iya Ini tuh jembatan Salah satu jembatan terpanjang di Indonesia Untuk panjangnya sekitar 5,4 km teman-teman Gila panjang banget ya Indonesia punya ini Nah ini teman-teman kondisinya ya Ini kalau seandainya malam Jembatan yang bagian tengah itu nyala teman-teman Lampunya kelip-kelip gitu Jadi keren banget Next time kalau seandainya aku Kusurabaya ya Nanti aku sempetin buat videonya di malam hari ya Jadi biar teman-teman tau nih Kondisi jembatan Suramadu di malam hari Ini teman-teman Gila bagus banget Ini ya kalau ke Madura kayak gini Tapi kalau seandainya kita perjalanan dari Madura ke Surabaya Itu kelihatan kotanya Surabaya itu Gila siamek banget pokoknya Ini teman-teman Di atas ya ke atas ini Ini GoPro nya aku arahin ke atas Biar teman-teman tau nih Jembatannya yang atas gila Suana Allah keren banget teman-teman Astaga Astaga Gila keren banget Ini udah di tengah-tengah laut nih Jadi buat teman-teman Kalau kesini nih ya Belum pernah ke jembatan Suramadu Ini gak boleh berhenti teman-teman Karena ya membahayakan Selain itu juga anginnya Kenceng kalau disini Karena kan ya di tengah laut Ini gila Gila, gila, gila Ini ngecepnoy apa ya Ngecepnoyin yang bumi loh Gila, next time nanti kalau seandainya Youtubenya semakin terame Insya Allah aku pengen eksplor ke daerah Bangkalan Abis itu Sumeneb Terus mana lagi ya Pamekasan Ah, Pamekasan Jadi di Sumeneb Eh, di daerah Yang ada pulau ini kok, Sumeneb ya Oh ya Bangkalan, Sampang Pamekasan Yang paling ujungnya kok Sumeneb Nah, Sumeneb nih Sana itu ada pulau teman-teman Ada pantai yang indah banget Ada pulau Sabuti Bapak pulau apa? Mungkin indah Lupa aku namanya Jadi nanti Insya Allah aku pengen buatin video ke teman-teman kesana Naik mobil ya Salah waduh Biar teman-teman tau nih Kondisi yang ada di sana Gitu ya Karena selama ini ya aku nguleknya di Apa ya kok ngulek sih? Apa ya? Apa ya? Nge-vlognya itu daerah Daerah Malang Daerah Surabaya Daerah Jombang Paling banyak juga Daerah Madiun Belum pernah explore ke daerah Madura Next time aku buatin videonya disana Ini udah turun Ini udah turun dan Masuk ke daerah Madura Ke daerah bakalan ya Jadi Daerah yang paling deket dengan Jembatan Surabaya Madura adalah daerah bakalan teman-teman Disitu nanti ada Ada kampus namanya Kampus Trunojoyo Salah satu kampus negeri yang ada di Madura teman-teman Trunojoyo ya? Trunojoyo Nah Trunojoyo Jadi kalau mau kuliah di Trunojoyo enak banget sekarang Soalnya Wessono ini, Wessono Jembatan Ini ya teman-teman ya, rame banget nih Nah ini teman-teman kondisinya sekarang Ini ada mobil plat L, plat M Oh iya, kalau plat M itu Ini ya teman-teman ya Madura Madura Kalau plat L itu Surabaya Ini gila Disini tuh banyak pantai teman-teman Cuma pantainya yang di bibir pantai sini Itu kurang bagus Karena kan masuknya ke pantai utara Karena kalau di Indonesia itu terkenal Pantai yang bagus itu pantai selatan Bukan pantai utara Pantai utara ya bagus Cuma lebih indah lagi yaitu pantai selatan Di Jawa ya teman-teman ya Kalau di daerah timur enggak tahu Tapi terkenal dengan Segoro Kidul Segoro Kidul Ini di depan ada reklama Selamat dan sukses Konferensi ke 7 PCNU Bangkalan Ya lautnya udah habis Udah ya Sebelah kiri ini ada Perbaikan juga Ada yang jualan kopi Ada yang jualan Ngokos tretan Gue apa ya Ngokos tretan Basah Madura Basah Madura Gak rum Ngokos tretan Oke Seperti ini ya teman-teman ya Kondisinya yang ada di Jembatan Suramadu Arah ke Bangkalan Nanti kita ini puter bali aja teman-teman Karena niatnya emang Ngevlog di daerah Suramadu aja